Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di channel saya Lovely Channel oke sekarang saya akan membagi bagaimana caranya membuat logo online dengan mudah banget dengan menggunakan aplikasi Kain Master bagi kalian yang belum memiliki aplikasi Kain Master kalian bisa mendownloadnya di playstore atau game shop lainnya oke tanpa kita basah-basih kita mulai dengan membuka aplikasi Kain Master kita mulai oke kita klik biasa yang di tengah nah kita akan membuka media untuk menggunakan background kita akan memilih background ya yang sudah tersedia disini kalian bisa mencari share background yang kalian suka kalian bisa mendownloadnya di google atau bisa juga mendownloadnya di playstore juga ya bisa kena banyak juga disitu dan kalian juga bisa men-share thing-nya di google di vintage juga ada banyak oke oke sekarang saya akan memulai dengan menggunakan background kita pilih background kita pilih background ini aja kita pilih ya dan sekarang kita akan mencoba membuat logo untuk fashion shop oke untuk fashion shop oke pertama-tama kita sudah menemukan background yang kita pilih ya seperti ini oke kita geser ke sini dulu kita geser ke sini klik ini kita pangkas dulu ya sampai mana kita suka ya kita pangkas dulu segini kayak gini nah oke setelah itu kita lihat supaya tidak berubah ya ber tetap seperti ini oke setelahnya kita cari logo untuk membuat nya kita harus memilih juga model apa yang kita suka untuk kita gunakan di logo yang akan kita buat sekarang oke kita gunakan warna pink coba seperti ini atau kalian juga bisa menggantinya dengan yang lain juga tidak apa-apa tergantung selera kalian ya tergantung selera kalian seperti saya bilang tadi untuk background nya kalian bisa mendownload nya atau mengunduh nya di google atau di pinterest dan kalian juga bisa mendownload nya juga di playstore juga ada untuk aplikasinya kita pilih warna kuning aja ya kita coba yang seperti ini ini contohnya nah kita pangkas dulu biar kelihatan bagus ya disini disini ada pemangkasan kita klik pemangkasan kita pilih bentuk bundar nya oke sudah klik nah kita akan seperti ini kita akan mendapatkan model yang seperti ini karena kita sudah memangkasnya dengan menggunakan pemangkasan disini oke oke setelahnya kita klik centang di atas nah disini karena kita mau membuat logo untuk fashion soft kita harus menyelesaikannya contohnya seperti ini disini disini saya menggunakan aplikasi erasure untuk membuat logo atau untuk mendapat stiker-stiker yang lucu sesuai dengan desain logo yang akan kita gunakan nanti oke kita lihat sekarang kita pilih ini aja tuh fashion kita coba ini seperti ini nah kalian bisa pakai ini boleh juga bisa ditambah juga dengan model lain seperti ini kita pilih lagi yang lain yang ini juga bisa atau mau ganti yang lain lagi yang lebih menarik kita cari lagi saya ngepik ini nah semenarik mungkin ya kita bikin logonya supaya bisa menarik pembeli juga seperti ini oke oke seperti ini misalnya setelahnya setelah kita bikin desain yang seperti ini baru kita tulis merk online shop yang kalian punya oke misalnya kita lovely misalnya lovely tukul lovely ya seperti ini nah disini juga ada tempatnya untuk mengubah huruf kita bisa pilih menggunakan huruf apa yang cocok buat desain kalian setelahnya kita klik lagi kita tulis lagi kita klik sini ya udah udah lovely nah sekarang kita pilih lagi kita tulis lagi dengan tulisan fashion karena kita akan merubah tulisannya jadi kita harus klik dulu yang pertama ya menyimpan setelahnya baru kita pilih tulisan yang seperti ini fashion biar kelihatan kita ganti warna ya di warna ya biar kelihatan ya seperti ini ya seperti ini patient ini juga bisa kalau diganti kalau kalian mau tergantung selera kalian mau ganti warna apa aja terserah kalian nah seperti ini oke setelahnya klik paling ujung ya untuk menyimpan setelah itu kita tulis oh sorry sorry kita cari logo untuk aplikasi WA karena itu perlu juga ya WA WA seperti ini nah seperti ini ya kurang patasan dikit biar bagus biar rapi ya seperti ini ini untuk aplikasinya ya logo aplikasinya itu kalian juga bisa memangkas ya ya biar rapi juga nah seperti ini setelah itu kalian kalau kalian juga mau logo menaruh logo untuk ID kalian bisa juga disini taruh biar deketan ya ya seperti ini bagi pemangkasan juga oke seperti ini nah dan kita tulis nomor HP nomor HP nomor HP kalian itu berapa sekian-sekian oke kita tulis disini kita ganti warna biar kelihatan ya kita warna hitam pasti gak kelihatan juga coba coba ketik biru aja ya kira-kira seperti ini ya dan tulis juga nama di hoflik misalnya untuk YG-nya ya malah ini YG YG-nya seperti ini seperti ini kita juga diubah kelihatan bagus gitu ya seperti ini nah diusahkan supaya kelihatan tulisannya seperti ini oke nah seperti ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye 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 bye